Buntut pengurusakan areal pertambangan PT Virtu Draco Nickel Industri dan PT Obsidian Stanley Steel berakhir dengan ditetapkannya 12 pelaku pengurusakan oleh Polda Sultra. Penetapan 12 tersangka itu telah melewati proses penyelidikan selama 8 hari. Alat bukti yang telah dikumpulkan tim DITREX KRIMUM Polda Sultra berupa batu yang digunakan pada saat kericuhan terjadi. Rekaman CCTV pakaian yang digunakan para pelaku yang terekam kamera, kopian percakapan pelaku sebelum memulai aksi, unjuk rasa. Sebelum melakukan aksi demonstrasi, 12 pelaku telah melakukan pertemuan sebanyak 3 kali. Ada pun titik yang mereka tentukan yaitu post security, JTPTOS, tempat penyimpanan alat berat dan akses keluar masuk karyawan. Dari Kendari Andri Sutrisno, Mekdot TV melaporkan.